Emang bisa pakai motor ini sampai di tujuan, tapi aku nggak bisa pakai motor kayak gini. Loh, emang apa sih salahnya? Kan yang sama-sama bisa jalan. Kamu lihat dong penampilan aku kayak gini. Masa iya, aku mau dibaca pakai motor butut kayak gini? Iya, Pak. Ada apa kamu telepon aku? Gini, Kak. Aku mau minta solusi sama kamu, Kak. Solusi gimana? Gini, aku kan nanti malam-malam minggu. Iya, terus? Aku janjian sama pacarku. Ya, bukan pacarku sih. Cuma deketan-deketan aku, pedekatian aku. Oh, gitu. Aku bingung mau naik motor yang mana ya? Apa mau naik mobil? Aku bingung. Kenapa kamu kok nggak pakai motor ninja minggu? Kalau aku pakai motor yang ninja, aku kan juga pengen tahu gimana sifat asli dia. Iya juga sih. Gimana ya? Oh, kalau naik ninja kan pasti dia mau. Aku tahu. Kenapa kamu nggak pakai motornya Mang Belahir ini? C70 ini? Iya, nggak apa-apa. Ya, yang bener aja kamu, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kamu biar tahu sifat aslinya ya cewek pedekatan kamu. Iya juga tapi sih. Tapi kamu nggak malu pakai sepeda motor Mang Belahir ini? Ya, aku nggak pernah malu lah. Kan kemana-mana aku juga nggak pernah naik motor ini. Pasti naik yang Matic. Tapi kamu masuk akal juga sih. Aku naik motor Mang Belahir ini. Terus kan otomatis kalau dia memang baik dan setia, nggak matrik, dia bakal mau. Ya kalau saranku ya pakai motor Mang Belahir ini aja, Pak. Ya udahlah. Aku langsung jemput dia ya. Kalau dia mau, tapi aku mau pulang dulu. Mau ambil helm dan juga peralatan yang lain. Langsung pakai gini aja dulu ya. Coba aku telpon dulu lah ya. Coba aku telpon dulu ya. Ya, kamu mau jemput aku pakai motor kayak gini? Nah, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi masa iya kamu menceng aku pakai motor kayak gini? Kita kan katanya mau makan untuk malam mingguan. Ya tapi nggak harus pakai motor kayak gini juga kan? Nah, emang ada yang salah sama motorku? Kamu kalau di Instastory motor kamu? Ada ya bagus-bagus. Tapi kenapa kamu jemput aku pakai motor kayak gini? Lah aku cuma punya motor kayak gini. Emang kenapa? Terus kamu yang pasting itu itu bukan motor kamu? Ya bukan lah. Motor aku ini. Yang penting kan motor ini bisa sampai ke tujuan kan? Ya menurut kamu aja. Emang bisa pakai motor ini sampai di tujuan. Tapi aku nggak bisa pakai motor kayak gini. Loh, emang apa sih salahnya? Kan yang sama-sama bisa jalan. Kamu lihat dong penampilan aku kayak gini. Masa-masa iya aku mau dibaca pakai motor butut kayak gini? Cik, kamu kok keterlaluan gitu sih? Emang kenapa? Loh, meskipun ini jelek ini motor kesayangan aku. Ini motor kesayangan kamu? Iya, meskipun ini jelek ya nggak masalah lah. Ya emang ini motornya jelek? Kamu jangan keterlaluan gitu dong. Kamu bisa-bisanya ya. Kamu nih mau jalan sama cewek. Kamu sadar nggak sih? Kenapa kamu harus pakai motor kayak gini? Ya emang apa salahnya aku naik motor kayak gini? Kan bisa sama-sama bisa jalan dong. Salah kamu cuma bawa motor ini untuk menjemput aku. Oh berarti kamu nggak mau dijemput aku pakai motor ini? Ya nggak mau lah. Benar kamu nggak mau? Ya nggak mau. Berarti kamu nggak bisa nerima aku apa adanya dong. Cewek mana sih yang bisa nerima cewek itu apa adanya? Coba bawa ke sini. Cewek yang mana? Nah terus aku mau nanya sekali lagi. Apa salahnya motor jabrik ini? Kamu kalau nggak mau diulang-ulang ya? Kan aku sudah bilang, kamu kalau mau menjemput cewek ya nggak usah pakai motor kayak gini dong. Nggak ada motor kamu yang sendiri nggak mau diista story? Apa itu cuma motor temen kamu? Biar kamu dapet cewek yang mau menarik perhatian? Nggak bisa jawab kan? Makanya jadi cowok itu apa adanya. Nggak usah berlebihan. Ya udah, berarti aku di sini juga sudah tahu. Kamu berarti nggak mau kan naik motor kayak gini? Ya aku nggak mau pakai motor kayak gini. Terus kamu nggak mau? Nggak jadi jalan nih sekarang kita. Ini jalan aja sendiri kalau kamu memang mau nanti jalan. Kalau aku udah nggak mau lagi. Apalagi naik motor kayak gini nih. Motor di mana muka aku? Nih kamu pergi aja. Ya udah, aku akan iap amit dulu ya. Dan aku mau kasih pesennya sama kamu. Kalau kamu mau sama cewek dan kamu mau, ya. Oh, Adi? Kamu ngapain? Ini aku nggak ngapa-ngapain sih. Kamu mau kemana, Adi? Nggak ada nih, aku motor-motor aja. Oh, ya udah, aku ikut kamu aja deh. Loh, kamu apa? Kamu ngomong ikut dia? Emang kenapa? Oh, entang-entang dia punya super moto. Ya, iyalah. Aku kira kamu jemput aku, kamu pakai motor gede atau mobil. Dan ternyata kamu pakai motor kayak gini. Masa jadi aku mau diponceng motor kayak gini? Kamu baru kenal ke dia. Aku baru kenal sih dan dia. Kamu siapa, Mas? Di Instagram. Temennya si Citra? Pakai motor-motor yang bagus-bagus. Yaudah, Nih, kita jalan aja yuk. Nggak jelas juga sepak cowok ini di sini. Huh, apes aku nggak. Nggak mau, ternyata si Citra. Nggak mau aku jemput pakai motor butut ini. Berarti Citra? Ya, itu. Gimana ya? Tapi nggak apa-apa lah. Masih banyak cewek di luar sana, kan? Yaudah, semoga kamu bisa mendapatkan cewek yang... Apa adanya ya? Yaudah lah, kan? Cewek banyak di luar sana. Bukan cuma si Citra, kan? Yaudah lah. Tolong kamu masukin ke gerasi ya. Aku mau keluar, mau ke teman-teman. Yaudah. Kamu ikut nggak? Kalau ikut, kamu pakai yang motor trail itu. Malesan, biar aku mau ke bengkelannya. Yaudah lah. Aku mau salin dulu ya. Cit, jadi nggak kamu ikut aku nongkrong? Oh, kayaknya aku nggak jadi ikut, jadi... Kenapa? Aku, gimana ya? Aku udah kecewa banget nih. Aku boleh minta antar pulang nggak? Yaudah deh, aku anterin. Yaudah yuk, tapi kita beli celap dulu yuk. Iya. Kebetulan aku lapar, Cit. Nah, yaudah yuk. Aku yang ngasih riang. Iya. Cicikin. Iya. Lihat deh. Terima kasih ya, Pak. Motor itu. Kenapa? Bagus banget ya. Oh, ini ninja yang keluaran terbaru ya? Iya. Kalau pengen, kamu pengen? Iya lah. Ya, kamu beli dong kalau pengen. Mulai dulu pengen motor ninja. Beli-beli sampe ya. Iya, beli aja kalau kamu pengen. Motor itu ya, katanya kamu tahu ya. Aku nanggang. Kayak semua orang yang punya, Cit. Itu orang tertentu aja yang punya motor itu. Wah, berarti... Mas-masnya kaya dong. Iya. Mungkin dia kaji. Iya kali. Yaudah yuk, kita... Aku anterin pulang aja. Kamu nabung dong kalau pengen motor kayak gitu. Aku gak nabung. Yaudah yuk, kita pergi aja yuk. Loh, Citra. Loh. Kamu... Bukan yang naik motor putut tadi? Nah, betul. Suatu buat kamu. Kamu ngapain sampai... Kamu pinjem motor ini sama temen kamu? Pinjem? Maksud kamu pinjem gimana? Ya kamu kan cuma punya motor putut yang tadi. Terus kamu ngapain? Kamu buntutin aku. Kamu mau... Buntutin tangan? Ya kasih tahu ke aku kalau kamu pakai motor kayak gini. Kalau kamu pakai... Aku, tunggu dulu. Aku aja kamu diisi... Ada di sana, aku gak tahu. Kalau kamu mau kasih tahu aku kalau kamu pakai... Eh, yang sopan dong kan? Eh, kenapa? Sultan bebas. Masa Sultan tadi naik motor pututnya, Cit. Iya, nih. Kalau kamu pinjem, udah diraji sama aku. Gak apa-apa. Atau kamu beli cilak kalau aku beli ini. Atau cilak aku nih. Mau kasih kamu. Kamu belum makan ya? Udah. Udah kamu ngerendahin aku, udah. Eh, mas. Eh, motor ini nih. Orang tertentu aja yang punya. Nah, betul. Masa kamu yang punya? Nah, betul. Udahlah, kalau kamu emang motor pinjem. Udah, kak. Akuin aja gak sosok. Eh, stop, stop. Meskipun kamu pakai motor aku gak makan mau sama kamu. Karena kamu cuma dapet pinjem. Stop, kamu bicara ya. Karena apa? Dalam prinsip hidup aku tuh gak ada yang namanya, ya, pinjem untuk bergaya. Tidak ada. Lebih baik aku tampil apa adanya, tapi itu milik aku sendiri. Tadi kamu biar apa coba kalau naik motor butur? Pengen tahu alasan aku kenapa aku jemput citra naik motor butur? Iya lah. Pengen tahu. Karena kamu keputusan. Aku cuma ngetes dia doang. Karena mau gimana pun, aku masih pedigatian sama dia. Aku mau ngetes sama dia, dia matri apa tidak. Ternyata dia matri. Dia cuma ngelihat, ya, motor aku. Kalau aku jemput naik ini duluan atau naik mobilku, dia bakal maulah. Tapi aku gak percaya kalau kamu anak sultan. Loh, 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 loh. Aku bukan anak sultan. Tapi aku berproses sendiri dari awal. Iya, tapi aku gak percaya. Sudah, Laskar, kalau gak ada bukti. Mana bisa aku sama temen aku ini percaya. Kamu anak mana kamu? Aku anak gang siri. Anak gang siri, jatian. Ya, kenapa? Pak, kamu anak kemarin sore aja masih belagu ya. Kamu belum tahu siapa saya. Gak tahu lah, orang aku gak kenal sama kamu. Kamu tahu ke gang-gambo jatapen? Iya, tahu. Kalau kamu tahu, udah, Pak, gak usah gitu, gak usah. Ribet-ribet. Masih mau telpon-telpon ribet. Ada HP? Ya, ada lah. Masa zaman sekarang gak ada HP? Nah, aku mau tanya dong. Katanya kamu anak sultan, emang HP kamu apa? Handphone kamu apa? Coba lihat. Eh, kayaknya ini super kopi. Lihat dong HP aku. Nah, HP gitu, Mak, aku di rumah, dibuat gamebot. Sama adik aku, dibuat mobil-mobilan. Emang apa itu sih gamebot? Gamebot yang main game gini lah. Kalau kamu gak percaya, aku ini motor aku, kehidupan aku gimana, coba lihat. Buka YouTube kalian berdua, buka. Biar aku lihat. Udah, buka berdua. Eh, udah, udah, udah. Udah deh kamu, coba jadi aja. Udah. Udah. Dih, tutup deh. Coba. Siapa? Bos muda, Noval Tupal. Bos muda. Liatin, liatin. Iya bener dia, Cid. Liat nih, video-videonya. Iya, orang usaha juga. Kalau aku minta maaf ya. Minta maaf buat apa, Cid? betul kata kamu. Kamu tadi cuma mengetes aku ya. Nah, betul. Gini, gini, gini. Gak usah pekan-pekan aku. Kamu isi chatnya sama aku dari kemarin-kemarinnya baik kan? Lah. Kita jalani aja ke depannya dengan baik-baik juga. Tapi, itu tidak mungkin bisa terjadi lagi. Ya, aku gak kayak gitu. Orangnya aku gak seperti tadi yang kamu lihat. Aku orangnya seperti yang kamu waktu chat aku. Penyesalan itu tidak ada di depan. Pasti ada di akhir. Udah ya? Aku udah maafin kamu. Mas, ini temen kamu. Iya. Tolong anterin dia ke rumahnya. Tapi, Mas, aku sebagai temen si Citra. Citra cinta banget sama Mas. Cinta? Makan lu, Cinta. Aku baru pertama kali jemput dia pakai C70, dia nolak aku. Ya, dia karena hilaf. Gak, gak ada hilaf-hilaf. Aku masih banyak urusan. Oh, iya. Untuk kamu ya, Cit. Berubahlah jadi wanita yang apa adanya. Jangan ada apanya. Dih, gimana dong? Yaudah lah. Aku pulang duluan ya. Ingat, Cit. Jangan jadi cewek matri. Assalamualaikum. Pulang ya. Eh, motormu super motor aja. Bangga. Tukar, tukar. jangan. Terima kasih.